Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 13.515.000 rupiah Itu setiap satu hektar Nah, kalau idealnya Petani tubuh itu kalau bisa Kalau usaha itu minimal 12 hektar Minimal Biar per bulan kita Hasilnya satu hektar Oh, iya bisa Karena itu kan satu tahun Jadi 12 bulan Kali 13.515.000 rupiah Itu totalnya 162.180.000 rupiah Itu pendapatan satu tahun Nah, itu dibagi 12 Karena satu tahun kan 12 bulan Berarti Pendapatan bersih itu Per bulan 13.515.000 rupiah Itu dari tebu Itu idealnya Kalau petani tebu Yang sudah alami Untuk yang lain Pendapatan Assalamualaikum Kali ini kita akan melakukan Pencairan Ya, pencairan Uang nasabah Kita yang dari praktik mikro Dengan akan Ijaro Bilba'i Nah, mari ikuti kita Ke lab minibank Untuk pencairan Selanjutnya ku Ini sudah di ACC Sama lab minibank Sama bu ilia Jadi tinggal Pengajuan saja Sekarang mau Dikasih Nomor WA-nya Dari kelompok kita Terus besok kita Ambil pencairan uangnya Jadi katanya Pak Farouk Disuruh balik lagi besok Sampai temu lagi Halo teman-teman Jadi hari ini kita mau Pencairan Tapi ternyata tutup Menentunya tutup Disuruh besok balik lagi Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Baik teman-teman Disini saya Perwakilan dari kelompok 1 Yaitu Nama saya Tantika Renza Saya Mendatangi rumah Nasabah Untuk mengambil Angsuran Ini Bapak Zainul Arifin Nasabah kami Mohon maaf Bapak Ini Kedatangan saya Kesini Untuk mengambil Angsuran Yang pertama Yaitu pada Bulan Maret Tanggal 2 19 Ya Ini Saya bayar Ini Untuk angsuran Bulan Maret Sebesar Rp54.000 Baik Bapak Terima kasih Baik teman-teman Saya sudah menerima Angsuran Jadi Pak Zainul Arifin Oke Baiklah Apakah Bapak mempunyai Kendala Dalam keuangan Untuk membayar Angsuran yang pertama ini Ya masalah kendala Ya Minta Karena Ini panennya Sekitar tanggal 2 April Nanti Panen Paginya Terus selama ini Kan juga ada Dana simpanan Jadi untuk bisa Membayar Angsuran Ke Hade-hade Ya Oke Baiklah Bapak Terima kasih Saya akan datang lagi Untuk angsuran yang kedua Yaitu Bulan Maret Akhir Oh ya Ya terima kasih Ya Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik teman-teman Di sini Saya datang lagi Ke rumah Bapak Zainul Arifin Untuk mengambil Angsuran yang kedua Yaitu Bulan Maret Akhir Oh ya Saya terima kasih Hade-hade Atas kecacangannya Ini di Bulan Akhir Bulan Maret ini Untuk angsuran Mau saya bayar Baik Ya Pak Ini saya sudah menerima Bapak Zainul Arifin Terus Apakah di bulan Maret Akhir ini Sudah ada yang panen Dari Oh ya Akhir bulan Maret ini Sudah panen Yaitu pagi Dari kajam panen pagi Terus apakah kan ini ada pandemi Corona Apakah ada Apa itu Kendala Apakah ada Pengaruh terhadap penjualan Bapak Ya Malah dengan adanya Corona ini Untuk penjualan bahan Pokok itu malah Mudah Dalam arti Dari semua Daerah-daerah Kan sangat Membidukkan Jadi untuk penjualannya Sangat langsung Baik Berarti tidak ada kendala Untuk masuk pada Akhir bulan ini Ya tidak Baik Pak Terima kasih Pak Saya akan kembali lagi Pada angsuran ketiga Oh ya Terima kasih Baik teman-teman Saya datang lagi Ke rumah Bapak Janul Arifin Untuk mengambil Angsuran yang ketiga Angsuran yang selanjutnya Oh ya Terima kasih Hati-hati Atas Kedatangannya Pertama Bulan ini Dan aku pilih Dan panen Jadi untuk Angsurannya Nanti saya coba sekalian Angsuran ketiga Dan keempat Baik Jadi biar lunas Dan tidak ada Tandingan sama GSD Baik Baik Ini Suangnya 187 Baik Pak Baik teman-teman Saya sudah Menerima Angsuran Ini angsuran Ketiga Sama keempat Baik Jadi Tidak ada kendala Dalam angsuran ini Ya Pak Ini tidak Karena ini Pas musim panen Jadi Sekalian Saya lunasi Terima kasih Untuk Anak-anak semua Tepas bantuannya Saya Mewakili dari Kompok Mengucapkan terima kasih Sudah mau bekerja Sama dengan kami Semoga Layanan kami Menjadikan Masabah puas Ya terima kasih Baik Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih.